yang membuatnya menjadi Idol Kpop Muslim pertama di Korea Selatan Hey yo, what's up guys? I'm Yusuf Kim, welcome back to my YouTube channel Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang pbk aja? Aku harapkan seperti itu ya Well guys, untuk hari ini kita akan membahas tentang profile, fakta lengkap dan juga percalonan karir dari Idol Kpop Muslim pertama yakni Manny But anyway, sebelum itu pastikan dulu tekan tombol subscribe ya Dan buat kalian yang pengen artisnya nanti kita bahas nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar siapa yang akan kita bahas selanjutnya, oke? Kalian semua pasti tahu bahwa Kpop ini bersifat universal Universal artinya dapat dinikmati oleh semua orang Terlepas dari agamanya apa, gendernya apa, dan juga di mana dia tinggal Jadi jangan heran jika ada Idol Kpop yang beragama Islam Salah satu Idol Kpop Muslim pertama yang sudah debut adalah Manny Jadi Manny ini merupakan salah satu member dari boy group yang namanya adalah Far City Nah, berkenalan dengan Manny Manny itu lahir dengan nama Seo Dongchen Dan nama korenya adalah Seo Dongsong Ia lahir pada tanggal 17 November 2001 di Cina Dengan demikian, maka ia memiliki Zodiac Scorpio Lalu, seperti apakah kepribadian dari seseorang yang memiliki Zodiac Scorpio? Secara umum, Scorpio adalah sosok yang terkenal, pekerja keras, teku, dan ambisius Mereka juga senang membela kaum yang lebih lemah, rendah hati, serta dermawat Waduh, kepribadiannya sangat baik banget ya Ketika berkaitan dengan keyakinan, Scorpio itu sangat berpegang teguh loh guys Pada peraturan dan juga nilai yang mereka yakini Sementara, seber hubungan dengan orang lain atau menjalin suatu hubungan Scorpio justru mudah cemburu dan juga curiga nih pada orang lain Meski demikian, sebenarnya mereka ini tipe yang setia loh guys pada pasangan Oke, kita kembak lagi berbicara tentang Manny Jadi, beberapa tahun setelah masa pelatihannya Manny akhirnya debus sebagai member dari Varsity pada Januari tahun 2017 Varsity sendiri merupakan sebuah grup yang dibentuk di bawah agensi GKC Entertainment Dan juga In High Media Ltd Buat yang bertanya kenapa ada dua agensi di sini Jadi, satu agensinya nanti akan mengurus Varsity di Korea Sedangkan agensi yang lain akan mengurus Varsity di Cina Karena untuk Varsity sendiri itu dipokuskan untuk berpromosi di dua negara Yang di Korea dan juga Cina Tapi jangan berpikir bahwa mereka hanya terbatas di dua negara itu aja ya guys Karena untuk konsep seperti ini juga pernah dipakai oleh SM Entertainment Dalam mendebutkan EXO pada kala itu Makanya pas saat EXO debut itu dibentuk dengan sistem EXO Korea Dan juga EXO Mandarin, EXO K dan juga EXO M Seperti itu Untuk mainnya sendiri, di Varsity dia itu ditugasi sebagai rapper utama sekaligus maknae di grupnya Nah, grup ini juga merilis single album mereka yang berjudul Round One Yang ditandai sebagai proyek debut mereka Dengan single You're My Only One sebagai single utama Varsity juga membuat penampilan panggung debut mereka melalui M Countdown Ikuti dengan promosi panggung debut mereka di program musik lainnya juga Sementara itu, mini album Varsity yang berjudul You and I Date dirilis pada Oktober 2017 dengan judul lagu Can You Come Out Now Selain itu, Manny juga terlibat dalam subunit Varsity Namanya adalah Varsity V Jadi, subunit ini terdiri dari anggota Tiongkok Seperti Manny, Anthony, J. Bean, Sine dan juga Damon Dan mulai mempromosikan grup mereka di Tiongkok sejak tahun 2018 Nah, meskipun Manny ini diperkenalkan sebagai maknae Penampilannya terlihat sangat jantan dan juga dewasa dengan suaranya yang serang Terutama saat dia itu sedang nge-rap guys Selain itu, Manny bersama dengan member Varsity lainnya juga tampil dengan berbagai konsep Mulai dari konsep cool dan juga maskulin melalui Round One Lalu remaja laki-laki ceria melalui Hole in One Serta konsep boyish dan juga futuristik melalui Power Nah, untuk Manny, itu juga berpartisipasi sebagai kontesta melalui acara Survival Idol Yang di Mixed 9 pada tahun 2017 Tak hanya itu saja, ia dan member Varsity lainnya juga tampil sebagai perwakilan dari artis agensi mereka Manny dan kontes lainnya juga bersaing untuk mendapatkan tempat di grup finalist Dan juga mencapai tujuan mereka untuk debut pada akhirnya Nah, sekedar untuk informasi saja ya guys Mixed 9 ini adalah program Survival yang ditayangkan di JTBC Dalam acara ini, pendiri dan juga produser dari YG Entertainment pada kala itu Yany Yang Hyunsook berkunjung ke agensi musik di seluruh Korea untuk mencari bintang K-pop baru Komponen terakhir dari acara ini nanti akan menjadi kompetisi antara tim pria dan juga tim wanita Dan grup yang menang akan debut menjadi Idol Nah, dari penampilan audisinya Manny ini membuat banyak banget orang kagum dengan kemampuan rapnya Serta penampilan visualnya yang memang menarik Dia juga membuat banyak penampilan dengan member Varsity lainnya Dengan lagu Can't Peel My Face Only The Weekend Dan juga penampilan dengan lagu Very Very Good oleh Block B Bersama dengan kontestan Mixed 9 lainnya Tapi sayang banget, meskipun Manny ini memang sangat bagus dan juga sangat lemukau pada kala itu Dia tidak berhasil sampai babak final Dia akhirnya tersingkir dengan peringkat terakhir yakni di nomor 64 Tapi tetap saja, meskipun Manny memang tidak lolos sampai babak final Para fans berpikir bahwa penampilan Manny di Mixed 9 sama hebatnya dengan sebelumnya Dan mereka juga berharap untuk melihat partisipasi Manny di acara survival lainnya juga Dan sejak kemunculan pertama Varsity, semua member sudah mendapatkan banyak perhatian Seperti halnya penampilan dari Manny Manny dan Varsity menjadi semakin populer setelah para fans mengetahui bahwa agama Manny adalah Islam Yang membuatnya menjadi idol K-pop muslim pertama di Korea Selatan Fakta itu juga terungkap saat Varsity membawakan single debut mereka You're My Only One di KBS Music Bank Dan pada kali itu, Varsity ini terlibat dalam sesi wawancara Nah, para member membicarakan apa sih menu sarapan favorit mereka Sampai pada kalanya Sungbo Itu mengungkap bahwa ada anggota Varsity yang tidak bisa makan daging babi Dikarenakan larangan agamanya Kemudian, terungkap bahwa member yang dimaksudkan adalah Manny Dan Manny juga menjelaskan alasan dia tidak bisa makan babi Dikarenakan agamanya, yakni Islam Para fans juga memuji cara Manny mengungkapkan agamanya secara jujur Karena umat Islam di Korea Selatan dapat disebutkan sebagai minoritas Selain itu, terkadang Manny juga mengungkapkan agamanya melalui media sosial Dengan mengunggah foto dirinya seberada di masjid Ataupun sekedar menyapa para fans yang beragama Islam di bulan Ramadan Mubarak Juga Eits, jangan lupa nih, pas saat Hari Raya kemarin Dia juga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri guys Nah, sebagai member Varsity yang beragama Islam Manny semakin mendapatkan perhatian setelah kemuculannya di masjid Juga menyebar melalui internet Manny juga memposting fotonya seberada di masjid Dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim Saat menjalankan ibadah sulat Jumat Terlepas dari aktivitasnya yang sibuk Sebagai idol K-pop Dan meskipun Varsity telah merilis banyak musik hebat Dan juga membangun popularitas mereka Tetapi itu tidak bertah lama Sangat disayangkan Karena dilaporkan bahwa salah satu member Varsity Yani Damo telah mengkonfirmasi bahwa grup tersebut Dipubarkan Dan itulah yang membuat semua member Varsity Terpisah dalam jalur mereka di industri hiburan Termasuk Manny Setelah grup tersebut bubar Manny masih aktif di industri hiburan Sebagai koreografer Dia juga membuat banyak koreografi yang bagus Copper dance Dan masih banyak lagi Wait a minute Sebelum kalian menutup video ini Ada beberapa fakta menarik Seperti Manny yang perlu kalian tahu Apakah kalian tahu Meskipun ia lahir di Cina Tapi dia itu berasal dari etnis Uyghur loh guys Dan apakah kalian tahu tentang etnis Uyghur? Jika belum tahu Mari kita kulit sedikit tentang etnis Uyghur Etnis Uyghur itu berada di bagian Xinjiang, Cina Xinjiang sendiri artinya adalah perbatasan baru Secara administratif Mereka ini masuk dalam wilayah cangkepan Republik Cina Meskipun mereka mempunyai kultur yang berbeda Suku Uyghur sejatinya bukan orang Cina Dari fisik Suku Uyghur tidak identik sama sekali dengan orang Cina kebanyakan Orang-orang Uyghur juga tidak begitu dekat dengan budaya Cina Masalah agama juga demikian guys Suku Uyghur itu mayoritas memeluk agama Islam Berbeda dengan warga Tiongkok kebanyakan Fakta lainnya tentang Manny adalah Ia sejak kecil memang telah berlatih musik dan juga akting Selain itu, ia juga menjadi model loh guys Semasa kecil Tepatnya adalah sejak dia berusia 10 tahun Kebayang, dari usia yang sangat muda Yaitu 10 tahun sudah menjadi seorang model Dan juga aktif untuk terus mengejar impiannya Dia juga suka bermain basket Berenang, menari, menyanyi, dan juga tidur Nah, karena hobinya seperti itu Jangan heran Kalau Manny ini banyak menghabiskan Ataupun melewati hari-harinya Dengan berolahraga dan juga tidur Nah, selain pasti berbahasa Cina Dia juga pasti berbahasa Korea dan juga Arab Makanan favoritnya adalah Ayam, sapi, dan juga domba Untuk artis favoritnya adalah Michael Jackson, Chris Brown, Big, dan juga Tiga Manny juga diketahui sebagai orang yang ceria Tenang, dan juga manis Di varsity, yaitu paling dekat dengan Anthony dan juga Floyd Berbicara tentang tipe ideal Nah, ini sangat menarik ya Karena mungkin kalian-kalian disini termasuk tipe idealnya Manny Kalian tahu nggak sih bahwa dia itu suka loh Dengan gadis yang terlihat imut Mungil, dan juga memiliki rambut panjang Nah, apakah ada dari kalian disini yang memiliki tipe-tipe seperti itu? Nanti langsung saja hubungi Manny ya Siapa tahu berjodoh Well guys, untuk hari ini sekian aja Nanti kita bahas lagi idol yang berikutnya Nah, buat kalian yang pengen idealnya kita bahas di next video Nanti langsung saja sampaikan ideal mana yang akan kita bahas Dengan cara komen di kolom komentar See you next time di video berikutnya I'm Mr. Game, pamit Goodbye